Kementerian Keuangan memastikan pemerintah batal memotong insentif tenaga kesehatan. Besaran insentif yang akan diterima tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 sama dengan tahun lalu. Nah, untuk mengelaborasi kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Harif Fadilah dan juga melalui sambungan telepon dengan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Yustinus dan juga Pak Harif ya sudah bergabung dengan kita sore ini. Sebelum ke Pak Harif, saya ke Pak Yustinus dulu Pak. Yustinus, akhirnya pemerintah memutuskan batal memotong insentif tenaga kesehatan. Apa kemudian alasan pemerintah untuk merubah keputusan atau kebijakan ini yang sebelumnya juga sudah gembar-gembor diberitakan Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya pemerintah kan tidak pernah secara resmi menyampaikan kepada publik terkait dengan rincian atau detail dari program penanganan pandemi terutama untuk kesehatan ini. Jadi, belum pernah ada pernyataan dari pemerintah terkait soal ini. Dan kemarin yang beredar, kami juga tidak bertanggung jawab atas hal itu. Yang jelas, Kemenkeu dan Kemenkes itu masih dalam proses berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan termasuk alokasi anggaran yang lebih komprehensif dan holistik. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, COVID masih sangat dinamis dan kita butuh perencanaan yang lebih matang dan agak panjang jangka waktunya. Karena selain pandemi, kita juga harus ada alokasi untuk vaksinasi dan melanjutkan dukungan-dukungan yang ada, Mas. Termasuk penguatan untuk 3T, packing, testing, dan treatment itu. Jadi, saat kami sampaikan, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenkes menegaskan bahwa besaran insentif untuk tenaga kesehatan di tahun ini tetap sama dengan tahun 2020 tidak ada perubahan. Oke, artinya edaran yang banyak beredar di media sosial, surat pengajuan untuk pemotongan insentif selama atau sebesar 50% itu berarti tidak terkonfirmasi begitu ya? Ya, kami tidak dalam posisi mengomentari apa yang beredar. Karena sebenarnya yang terjadi kan ini masih koordinasi, masih terus disinergikan, dan komunikasi antara Menkes dengan Menkeu juga sangat intensif, terutama justru untuk meningkatkan alokasi anggaran dan diputuskan. Memang ada kenaikan alokasi dari Rp169 triliun menjadi Rp254 triliun, Mas. Ini artinya tidak ada perbedaan atau penambahan nomenklatur apapun begitu dari insentif untuk NAKES ini Pak di tahun 2021 ini? Ya, untuk rintian tetap sama, dokter spesialis itu rintian per orang per bulan Rp15 juta, lalu peserta PPDS itu Rp12 juta, dokter umum dokter gigi Rp10 juta, bidan perawat berusaha setengah, dan tenaga lainnya itu Rp5 juta per orang per bulan. Ada perubahan, tetapi yang diperluas dan diperkuat adalah dukungan untuk obat-obatan, isolasi, untuk vaksinasi, lalu untuk D3T tadi, termasuk pengadaan alat kesehatan untuk vaksinasi. Oke, baik Pak Yusnino, saya coba konfirmasi ke Pak Harif, Pak Arif bagaimana kemudian teman-teman di perhimpunan untuk melihat atau menilai perubahan keputusan pemerintah yang ternyata batal nih Pak untuk memotong insentif tenaga kesehatan. Apa respon teman-teman di sana? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Yusnino. Saya kira ini hampir sama dengan dugaan kami bahwa keputusan ini masih tetap dibicarakan. Karena terus terang saja kita di dalam perhimpunan ini menerima dua surat yang berbeda. Dari media sosial tentu saja sebenarnya harus dikonfirmasi. Dengan surat yang sama, tapi isinya satu adalah berisi nominal 50% berkurang. Satu lagi, isinya adalah full seperti sebelumnya. Jadi tentu kami menanyakan termasuk kepada kemudian kesehatan. Dan sebelum ada pernyataan resmi sore ini, saya kira memang teman-teman semua bertanya akan hal itu. Dan kalau mayolong itu dilakukan ya cukup menyayangkan. Tapi Alhamdulillah terima kasih atas pemanya ini sehingga ini memberikan satu angin segar untuk tetap kita bekerja sebaik mungkin dan dengan semangat yang sama dan mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, artinya ini adalah sebuah kabar baik begitu ya. Kalau kemudian insentif ini tidak jadi dipotong sebesar 50%. Kondisi sekarang seperti apa Pak Harif? Apakah insentif yang di 2020 sudah diterima atau masih ada beberapa tempat atau beberapa nakes khususnya perawat yang terpending pembayarannya? Apa temuan di lapangan? Oh ya, tentang insentif ini memang tidak banyak lagi laporan yang sampai ke kami atau informasi yang sampai ke kami. Sebenarnya kami sudah membagi dua hal tentang insentif ini. Bagi insentif-insentif yang memang tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan, yaitu rumah sakit-kesehatan kerempukan pemerintah persikal, ujungiunft-keremp TIP pusat, itu saya lihatlah tidak begitu ada masalah, tidak lancar semua. Tapi ada beberapa yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, itu masih ada beberapa hambatan, keterlambatan, atau verifikasi tentu saja yang masih belum begitu lancar. Tapi secara umum saya kira bagus lah ya. Pak Arief, ketidak lancaran pembayaran ini juga ada info yang mengatakan bahwa ada pemotongan juga Pak di sejumlah daerah ini menanggapinya bagaimana? Saya nanti juga coba konfirmasi ke Pak Yustino soal ini. Ya, kalau informasi pemotongan sih tidak ada. Cuma saja memang begini, tentif ini kan dibayarkan pada petugas kesehatan yang pada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah baik negeri maupun swasta. Nah, yang ditunjuk ini tidak semua unit mendapatkannya. Nah, kecuali yang semua unit mendapatkan adalah rumah sakit khusus rujukan COVID. Saya contohkan Sulianti Saroso dan Pertahabatan. Tapi selain itu kan hanya unit rawat darurat, isolasi, ICU, gitu ya. Unit lain tidak mendapatkan. Kemungkinan bukan dipotong, kemungkinan juga mereka mungkin sharing apa yang mereka dapatkan untuk teman-teman mereka yang memang bercibaku juga. Mungkin itu ada beberapa informasi yang seperti itu. Kalau mendapat potongan, kami belum mendapatkan informasi secara jelas. Artinya metode sharing ini inisiatif dari teman-teman AKAS begitu ya Pak Harif ya? Ya, ada yang seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa teman-teman ini juga mereka berjasa juga. Walaupun mereka tidak menangani ruangan di COVID-19, tetapi hubungan kerja antara unit satu dengan unit yang lain itu sangat terat. Memungkinkan saja beban kerja itu sama. Mereka yang menangani COVID-19, banyak pasien-pasien yang non-COVID juga melonjak jumlahnya dan mereka banyak yang ditarik ke ruangan COVID-19 dan sehingga mereka punya keterbatasan tenaga. Dan ini juga merupakan dampak pandemi yang tentu juga mereka berdampak. Mungkin seperti itu yang dilaporkan oleh teman-teman di lapangan. Oke, saya ke Pak Yustinus. Pak, bagaimana merespon ini? Ada inisiatif untuk sharing insentif begitu, karena memang kekurangan tenaga AKAS untuk membantu atau saling backup begitu, dan juga ada kondisi di mana masih ada kebijakan yang belum serentak di pemerintahan daerah, begitu kabupaten-kota yang terpending hingga saat ini. Apa komunikasi yang akan disegerakan untuk ini, Pak? Ya, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Dirjen Anggaran, Sekjen Kemenkes, dan juga Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, kami juga menyadari dan mengevaluasi beberapa kendala administrasi di tahun 2020, termasuk keterlambatan dan kerumitan yang dihadapi. tentang kerumitan sudah pernah diselesaikan dengan pernyataan mutlak dari para tenaga medis dan para kuasa pengguna anggaran sehingga bisa lebih mudah. Tapi perlu dipahami memang betul, tadi sampaikan ke Pak Arief, ada dua domen kewenangan di sini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sekarang kami berupaya betul supaya semua berkoordinasi dengan baik, tidak ada cedah waktu yang terlalu lama, dan tidak ada kesulitan administrasi. Maka fokus Kemenkes dan Kemenkeu memastikan, termasuk nanti dengan Kemen Dageri, ingin memastikan bahwa koordinasi dan sinergi pusat daerah itu semakin baik. Sehingga jangan sampai para tenaga kesehatan, tenaga medis yang berjuang di lini terdepan menjadi garda kuatan utama melawan COVID-19 tidak terperhatikan. Tentu ini akan menjadi ironi, maka kami terus berkomitmen, memperbaiki administrasi, medanakan, dan bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan ini. Oke, Pak Yusnir, ini penting komitmen koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan daerah ini, agar kemudian tidak ada celah begitu ya, untuk tenaga nakes ini, atau alasan-alasan birokrasi, alasan apapun lah itu, administrasi yang mempersulit mereka, tidak hanya di bagian barat atau di bagian timur Indonesia ini, semuanya komitmennya memang koordinasi itu akan dilakukan secara ketat begitu ya, Pak? Betul, itu menjadi komitmen dan Menteri Kesehatan, beserta Menteri Keuangan dengan arah Pak Presiden, memastikan ini akan diperbaiki sejak awal tahun kita koordinasikan dari sianggaran, tata kelola, administrasi, maupun monitoring evaluasinya. Jadi mohon bantuan juga Pak Arief dan rekan-rekan, mari terus kita awasi, dan jangan sungkan untuk menyampaikan masukan, kritik, saran. Bila ada penyimpangan, ada pelanggaran, ada kendala di lapangan, tolong segera disampaikan, kami dengan senang hati akan membantu merespon dengan lebih baik. Oke, terakhir saya ke Pak Arief. Pak Arief, sudah ada komitmen dari pemerintah, begitu melalui Pak Yustinus, barusan melalui Menkew begitu soal insentif ini, kita ingin mendapatkan respon lebih lanjut terkait insentif ini, beban, nakas juga semakin berat, dengan kasus harian yang semakin tinggi. Apa yang ingin disampaikan Pak Arief? Ya, terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini, di waktu itu Pak Yustinus, saya kira, insentif ini sebenarnya bukan satu-satunya sarana dan hal yang membuat semangat kita di dalam melakukan perjuangan melawan COVID-19, di mana tingginya angka COVID-19 yang saat ini pasti membutuhkan juga pemerintah pelayanan kesehatan yang di dalamnya ada pemerintah kesehatan yang bertitaku. Tetapi faktor insentif ini karena sudah diterima, ya sebaiknya ya tidak dikurangilah. Walaupun ada pengurangan, tentu harus sesuai dengan beban kerja yang diterima oleh para pemerintah kesehatan. Jadi jangan pas tinggi-tingginya tidak ada penurunan. Tapi ya saya kira ini sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah untuk tidak menurunkan insentif ini. Dan tentu kami akan tetap mendukung dan membantu manakala proses-proses pencairan insentif ini kepada petugas kesehatan bila mana ada angkatan akan kami coba komunikasikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pribadi happy ya sekarang ya Pak Arief dan Pak Yusinus. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita sore ini. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Arief. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Yusinus.